Halo, jumpa lagi sama saya Assalamualaikum Selamat siang Di sini saya mau kasih lihat ketika seorang babu enggak masak ceritanya saya habis bersih-bersih rumah majikan di belakang saya baru pulang tadi setengah 12 sekarang jam 12.45 saya sudah masakin buat nenek saya sudah masakin buat nenek masak atau apa itu lah, enggak tahu cuma direbus pokoknya sudah dikasih ya nenek ya sudah kasih makan terus saya cuma mau makan indomie goreng rasa sate beginilah kalau kita enggak masak oke kita masak dulu cekidot cekidot ceritanya bukan males masak ya karena waktunya yang sudah enggak keburu waktunya enggak keburu ya kalau mau masak itu mesti mencuci sayuran ini ini kasihan nenek neneknya udah udah apa kelateran karena biasanya nenek itu makan harusnya setengah 12 sudah makan yeee teman-teman sudah makan siang ya makan pakai apa nih ya saya kasih nenek uah dulu oh iya di Taiwan itu ya kalau orang Taiwan makan kalau kita orang Hindu kan habis makan umumnya minum air putih kalau di sini bukan kalau di sini adalah minum kuah semacam sup lah kalau di Hindu itu dan ini hari ini ini bukan hari ini sih ya masa kemarin sore lobak lobak putih itu saya taunya lobak itu dulu juga karena di PT karena mau masuk penampungan baru tahu lobak putih saya kasih nenek dulu ya ya minum udah matang saya tuh gak suka apa itu yang terlalu kembet minyak kan banyak ada ya apa teman-teman yang suka makan minyak itu matang saya saya gak demen ya begini deh makannya hanya Indomie seperti anak kos-kosan katanya Indomie adalah makanan anak kos-kosan gak juga lah ya banyak juga ya kita yang ini identik identik makanannya anak kos-kosan enggak punya nasi lagi ini karena musim dingin jadi bumbunya itu ngumpel bumbunya membeku enggak ada apapun yakin enggak ada apapun enggak ada nasi karena saya cuma sama nenek doang makan dulu ya bismillah emang-emang-emang ya 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 rasa sate rasa sate bau sate ada bumbu kacangnya itu sih saya jarang banget masak Indomie asli saya bikin masak begini biasanya biasanya kalau saya masak Indomie itu habis bumbu aslinya ini enggak saya pakai habis mie ini direbus ditiriskan terus saya pakai cabai pakai bawang putih ditumis-tumis kasih garam udah jadi mie-mienya ditumis kayak gitu biasanya saya makannya begitu terus sama dikasih itu ya kubis kol itu loh ini karena sekali lagi waktunya yang udah enggak ini habis bersih 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 apa selamat menikmati alhamdulillah oke segitu dulu teman-teman bye-bye thank you makan siangnya calon TKW dari TKW Taiwan asal Lampung tadi hanya makan Indomie goreng rasa sate bye-bye thank you